Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar tematik kembali Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan Hari ini kita akan belajar subtema 4, menyayangi hewan Pembelajaran 2 dan 3 Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu Teman-teman, siapkan bukunya terlebih dahulu ya Dan alat tulisnya Oke kita mulai Cara merawat kelinci Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu Teman-teman, Dayu ingin tahu cara merawat kelinci Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan Yang pertama yaitu memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara Biasanya berumur sekitar 2 bulan Kemudian siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci Kemudian kandang kelinci Kemudian kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu Kandang diberi alat jerami agar mudah dibersihkan Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang Jaga kandang agar tidak lembab atau basah Sediakan air minum dalam wadah Ganti air minum kelinci setiap hari Beri makan dan minum secara rutin Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci Nah teman-teman inilah cara merawat kelinci Nah coba buka bukunya halaman 168 Kita akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kita baca tadi Oke pertanyaan yang pertama Apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Apa ya bahan yang paling baik? Yaitu adalah kayu Selanjutnya pertanyaan yang kedua Apa jenis alat yang harus ada pada kandang Supaya mudah dibersihkan? Ayo jawabannya apa? Iya yaitu jerami Selanjutnya Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Hmm berapa kali ya yuk? Iya dua hari sekali Selanjutnya Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Mengapa teman-teman? Iya Agar tangan kita tetap bersih dan jauh dari kuman penyebab penyakit ya Selanjutnya Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Air apa yang digunakan untuk memandikan kelinci? Apa ya teman-teman? Iya adalah air hangat Ya lanjut Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan Ibu bertugas membeli makanan kelinci Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci Setiap hari Minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda Dalam memelihara hewan peliharaan Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan Membuat pekerjaan menjadi lebih ringan Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya Nah teman-teman buka bukunya halaman 170 Tuliskan pembagian peran dan tugas dalam keluarga pada sebuah kegiatan Nah jadi teman-teman tuliskan ya Pembagian peran dan tugas dalam keluarga Misalnya ayah tugasnya apa, ibu tugasnya apa, kakak tugasnya apa, dan adik tugasnya apa Pada sebuah kegiatan yaitu kegiatan misalnya memelihara hewan peliharaan Atau bisa dengan kegiatan memelihara tumbuhan yang teman-teman tanam Udin senang memelihara ayam Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum Udin juga rajin membersihkan kadang ayam Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat Rawatlah hewan peliharaan dengan baik Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan Nah disini ada petunjuk merawat anak ayam Yang pertama pilihlah anak ayam yang sehat Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu atau menghangatkan ruangan dalam kandang Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu Nyalakan lampu terus menerus selama 3 minggu Agar anak ayam merasa hangat Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam Gantilah air minum ayam setiap hari Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman Agar tidak terancam oleh binatang lainnya Setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar Nah teman-teman itulah cara merawat ayam Nah teman-teman buka bukunya halaman 178 Kita akan membuat boneka ayam dari kardus bekas Kita akan membuat boneka anak ayam seperti ini Nah disini sudah Miss Yanni beri contoh gambarnya Nah bonekanya nanti seperti ini ya boneka anak ayam Nah alat dan bahannya sudah disiapkan belum teman-teman Nah dari hari minggu Miss Yanni sudah diterapkan ya Alat dan bahan yang harus disiapkan Yang pertama yaitu kardus bekas Kemudian ada kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng Jika ada gunakan kapas berwarna ya bisa berwarna kuning ya Kemudian lem kertas yaitu kemarin Miss Yanni infokan yaitu lem fox ya agar kuat Nah kemudian ada gunting ya Selanjutnya ada stick es krim atau bambu atau kayu bekas ya Selanjutnya ada pensil pulpen atau sepidol kecil Nah disini ada cara membuatnya nih teman-teman Cara membuatnya yaitu yang pertama siapkan kardus bekas Kemudian buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam Seperti gambarnya Seperti gambar yang ada di samping ya Yaitu kaki, ekor, sayap, kepala, dan badan ya Kemudian jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton ya Pada karton tadi Pada kardus bekas ya Jadi teman-teman jiplak pola bagian gambar pada kardus ya Kemudian gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam Kemudian tempelkan pada kardus Lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi Selanjutnya tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam Kemudian gambarkan mata dan mulut ayam ya Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam Kemudian tempelkan stick atau kayu pada gambar anak ayam Nah teman-teman Kalau tidak ada karton Teman-teman bisa menggunakan kertas bekas ya Atau kertas HPS ya Tadi kan jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton Nah kalau karton tidak ada teman-teman bisa gunakan kertas bekas Atau kertas HPS yang ada di rumah ya Bisa teman-teman membuatnya Bisa ya Mudah ini Satu kue dibagi menjadi sepuluh potong Ibu memotong kue menjadi sepuluh bagian sama besar Dalam lambang pecahan ditulis yaitu Satu persepuluh Jadi ibu memotong kue menjadi sepuluh bagian sama besar Jadi ibu punya satu kue kemudian dipotong menjadi sepuluh bagian sama besar Nah bisa dilambangkan dengan pecahan yaitu satu persepuluh Kemudian Edo memakan empat potong kue bolu Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan Biasa seperti berikut yaitu empat persepuluh Jadi tadi kan ibu memotong kuenya menjadi sepuluh bagian sama besar Kemudian Edo memakannya empat potong kue bolu Jadi Edo itu memakan empat potong kue Jadi dilambangkan dengan lambang pecahannya yaitu empat persepuluh Nah kalau digambar seperti ini Ini adalah contohnya kue Kue yang dipotong menjadi sepuluh potong Kemudian dimakan Edo empat potong Jadi bisa dilambangkan dengan empat persepuluh Nah sekian penjelasan dari Mishani Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan halaman 168, 169, dan 170 Kemudian dilanjutkan halaman 180 sampai 181 Jangan lupa ya teman-teman membuat boneka ayamnya dari kardus bekas ya Nah tugasnya Tugas membuat boneka ayamnya bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 19 Yaitu hari minggu Jadi paling lambat tugas keterampilannya dikumpulkan tanggal 19 Yaitu hari minggu Paham sampai di sini? Paham ya? Selamat mengerjakan teman-teman Sekian penjelasan dari Mishani Dan tidak terasa Pembelajaran tematik hari ini sudah selesai Sayyamdallah Alhamdulillah Wirofil alamin Terima kasih ya teman-teman See you Sampai jumpa kembali di esok hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Jangan lupa Jaga kesehatan selalu Terima kasih teman-teman Terima kasih.